Penyakit jantung adalah salah satu kondisi kesehatan serius yang dapat mengancam jawa. Sayangnya, banyak orang seringkali mengabekkan gejala awal yang mungkin mengindikasikan ada yang masalah pada jantung. Berikut adalah tanda sakit jantung yang perlu Anda waspadai sejak awal. 1. Nyiri dada Nyiri dada merupakan salah satu gejala paling umum dari sakit jantung. Ini bisa terasa seperti tekanan, ketegangan, atau rasa sakit yang tajam di dada. Biasanya di bagian tengah, sebelah kiri. Meskipun nyiri dada bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, namun jika disertai dengan gejala lain seperti sesak nafas, mual, atau nyiri yang menjelar ke lengan atau leher, sebaiknya Anda segera berkonsultasi pada dokter. Kondisi ini bisa menjadi tanda serius dari masalah jantung dan membutuhkan pemeriksaan dengan segera. 2. Detak jantung tidak teratur Detak jantung yang tidak teratur atau disertai dengan denyut yang tidak teratur atau aritmia juga dapat menjadi tanda sakit jantung. Ini bisa dirasakan sebagai ketukan yang tidak teratur atau jantung mudebar dengan cepat atau lambat. Aritmia bisa menjadi tanda gangguan jantung yang serius dan memerlukan evaluasi medis lebih lanjut. 3. Mudah berkeringat Mudah berkeringat terutama saat tidak beraktifitas atau dalam situasi yang tidak memerlukan banyak usaha fisik juga bisa menjadi tanda sakit jantung. Keringat dingin berlebihan terutama di malam hari tanpa alasan yang jelas perlu diperhatikan dan bisa menjadi indikator dari masalah sirkulasi atau gagal jantung. 4. Sulit bernafas Kesulitan bernafas bisa menjadi tanda adanya masalah pada jantung, seperti gagal jantung, irama jantungnya tidak normal, atau serangan jantung. Jika mengalami kesulitan bernafas setelah melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak sulit bagi Anda, atau bila merasa kesulitan bernafas saat berbaring, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dari kesulitan bernafas dan memberikan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi Anda. 5. Mudah lelah Rasa lelah yang berlebihan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya waktu tidur. Gagal jantung dapat membuat seseorang merasa cepat lelah dan kehabisan energi karena otot jantung tidak lagi mampu memompat darah dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Penting untuk memperhatikan gejela-gejela lain yang mungkin menyertai, seperti batuk dan pemengkakan pada tungkai, karena rasa lelah yang persisten dapat menjadi tanda peringatan dari berbagai kondisi kesehatan, termasuk anemia, kanker, atau bahkan depresi. 6. Kaki bengkak Kaki bengkak adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di area kaki, yang seringkali terjadi ketika seseorang berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Ini juga bisa terjadi selama kehamilan. Pada orang yang menderita gagal jantung, sirkulasi darah yang buruk dapat menyebabkan penumpukan cairan pada tungkai. Selain itu, pemengkakan juga bisa disebabkan oleh gumpalan yang menghalangi aliran darah kembali dari bagian bawah tubuh ke jantung. Penting untuk segera menghubungi dokter jika pemengkakan muncul secara tiba-tiba. 7. Sleep apnea Sleep apnea adalah kondisi di mana seseorang mengalami periode henti pernafasan saat tidur seringkali disertai dengan dangkurat. Saat terjadi henti pernafasan, otak tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga tubuh mengirim sinyal kepada jantung untuk bekerja lebih keras agar aliran darah tetap berjalan. Kondisi ini meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, ilman jantung abnormal, stroke, dan penyakit jantung koronar. Untungnya, kejala penyakit jantung ini dapat diobati dengan berbagai metode, termasuk perubahan gaya hidup dan penggunaan alat bantu tidur. 8. Memiliki kekuatan genggam yang buruk Kekuatan genggaman tangan dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan jantung seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk menggenggam sesuatu dengan kuat berkaitan dengan resiko yang lebih rendah terhadap penyakit jantung. Jika kelusta menggenggam benda, ini mungkin merupakan indikasi bahwa Anda memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Namun, penting untuk dicatat bahwa meningkatkan kekuatan genggam tidak selalu secara langsung berarti membuat jantung lebih sehat. 9. Muncul bintik gelap di bawah kuku Bintik-bintik gelap yang muncul di bawah kuku, terutama jika tidak ada riwayat luka atau trauma pada area tersebut, dapat menjadi tanda adanya infeksi pada selaput jantung atau katup yang dikenal sebagai endokarditis. Selain itu, bintik-bintik tersebut juga dapat ditemukan pada penerita diabetes, yang mana kondisi ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Jika Anda menemukan bintik-bintik gelap ini, konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. 10. Sering pusing Ciri-ciri penyakit jantung selanjutnya adalah sering pusing. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pasokan darah yang mencukupi ke otak. Penyakit jantung yang ditandai gejala pusing termasuk masalah pada irama jantung yang tidak normal atau aritmia. Selain itu, gagal jantung yang menyebabkan melemahnya otot jantung juga dapat menyebabkan rasa tidak stabil dan sakit kepala. 11. Mengalami masalah seksual Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi bisa menyebabkan masalah aliran darah yang mempengaruhi kinerja seksual. Pada pria, adil fungsi ereksi bisa menjadi tanda adanya penyempitan pembuluh darah, yang juga merupakan faktor resiko untuk serangan jantung atau stroke. Sementara itu, pada wanita, masalah aliran darah yang terganggu juga dapat mempengaruhi libido dan kemampuan untuk merasakan kenikmatan seksual. Gangguan seksual pada wanita dan pria bisa menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan yang lebih serius, terutama terkait dengan sirkulasi darah dan kesehatan jantung. 12. Warna Kulit Membiru Perubahan warna kulit seperti jari tangan dan kaki yang berwarna biru dapat menjadi tanda adanya masalah sirkulasi darah. Hal ini seringkali terkait dengan kondisi jantung tertentu, seperti cacat jantung bawaan atau penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, perubahan warna kulit juga bisa menjadi tanda adanya plat kolesterol yang pecah dan menempel di pembuluh darah kecil. Pada kasus endokarditis, becak darah bisa muncul di bawah kulit, terutama di tangan dan telapak kaki. Kadang triglycerida yang tinggi juga bisa menyebabkan perubahan warna kulit, terutama di sekitar jari tangan dan kaki, serta bagian bokong. Terima kasih telah menonton!